Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alianto dari Prodi Penyelidikan Teknik Mesin Angkatan 2021 Universitas Sriwijaya Pada kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mata kuliah teknologi mekanik Pertanyaan yang pertama yaitu Mengapa pahat baja karbon sudah jarang digunakan pada permesinan? Jawabannya, karena material baja karbon akan mulai melunak pada suhu 180 derajat Dan pahat ini memiliki kecepatan potong yang rendah, yaitu sekitar 5 meter per menit Karena keterbatasannya ini, sekarang material baja karbon sudah jarang digunakan sebagai pahat bubun Material baja karbon masih banyak digunakan pada alat-alat potong seperti Kikir, down, gergaji, pahat tangan, remer, dan lain-lain Itu pertanyaan selanjutnya, yaitu Pada saat ini, pahat jenis apa yang umum digunakan dalam proses permesinan? Dengan jawaban, baja kecepatan gigi atau high speed steel Apabila pahat mengalami kaosan, maka pahat HSS dapat diasa dengan gerinda Sehingga mata potongnya dapat tajam kembali Karena sifat keulatan yang cukup baik Pahat ini, jenis ini umumnya digunakan sebagai pahat untuk mesin bubun Mesin skrap dan mesin gurdi Selanjutnya pertanyaan ketiga Berapa minimal ketebalan pahat atau tidak patah saat terjadinya penyayatan pada benda kerja? Jawabannya yaitu, pahat yang digunakan adalah pahat HSS tipe pelayan HSS HSS murni dengan ukuran 9 mm x 9 mm x 120 mm Pertanyaan keempat Apa yang terjadi jika kita membuat sudut pahat yang tidak sesuai dengan standar? Jawabannya yaitu, maka hasil dari proses pembuatan itu tidak pesisi Yang menyebabkan pembuatan tidak sesuai rencana dan menyebabkan kegagalan produksi Dan pertanyaan terakhir Mengapa jenis-jenis pahat banyak dan tidak hanya satu? Hal ini dikarenakan pada dunia pemesinan lebih dari satu Tentu saja dengan fungsi dan bentuk yang berbeda-beda Maka dari itu dibuatlah pahat dengan jenis dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan produksi Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!